Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial atau cara bagaimana untuk mencampur susu denko full cream dengan bubuk coklat milo. Kenapa aku buat video ini? Karena di videoku yang sebelumnya, yang membahas review tentang susu denko full cream, banyak yang menanyakan bagaimana cara pembuatannya ataupun cara mencampur antara susu denko full cream dengan bubuk coklat milo. Nah, di kesempatan kali ini, aku akan menunjukkan ke teman-teman. Simak sampai selesai ya videonya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Di video sebelumnya, aku sudah pernah mereview susu denko full cream untuk menaikkan berat badan teman-teman. Teman-teman bisa langsung lihat video reviewnya dengan cara klik link di atas ini ya. Nah, kemudian aku juga pernah mereview bagaimana bubuk coklat milo ini. Teman-teman juga bisa melihat video reviewn bubuk coklat milo dengan cara klik linknya di atas ini. Dan aku juga pernah mereview bagaimana untuk menaikkan berat badan teman-teman dengan cara mencampurkan susu denko full cream dengan bubuk coklat milo. Tetapi di video tersebut, banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana cara mencampurnya dan berapa ukuran takaran untuk susu denko full creamnya beserta bubuk coklat milonya. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan ke semua teman-teman yang sudah bertanya ataupun yang belum bertanya di kolom komentar agar teman-teman tahu bagaimana cara mencampurnya dan berapa takarannya. Ya, langsung saja aku tunjukkan ke teman-teman ya. Di sini aku sudah memiliki susu denko full cream. Untuk susu denko full cream, teman-teman banyak yang menanyakan juga apakah bisa diganti dengan yang instan. Kalau menurutku pribadi, dari informasi nilai gisi yang terkandung antara susu denko full cream dan instan itu sudah berbeda teman-teman. Jadi, bagi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, pilih yang denko full cream ya. Jadi, cari yang tulisannya 40 grow full cream gitu. Jangan yang instan. Kemudian agar tidak enak, bisa menambahkan bubuk coklat milo. Ini keduanya sudah aku buka karena aku rutin minum agar berat badanku bisa bertambah teman-teman. Kemudian banyak yang bertanya juga, ketika minum denko full cream ini, berapa penambahan berat badannya gitu. Untuk menambah berat badan dengan denko full cream ini agak lambat teman-teman. Kurang lebihnya sekitar 1 kg per bulannya. Nah, jadi teman-teman harus sabar ya. Jangan lupa imbangi dengan olahraga dan makan sehari 5 kali. Karena bagi teman-teman yang memiliki tubuh yang sulit sekali untuk menaikkan berat badan, pastinya butuh usaha keras untuk bisa menambah berat badan walau hanya 1 kg saja. Nah, di kali ini aku akan menunjukkan ke teman-teman yang perlu disiapkan yaitu disini ada air hangat teman-teman. Boleh menggunakan air hangat atau air dengan suhu netral juga bisa. Kali ini aku menggunakan air dengan suhu netral karena aku tidak begitu suka panas ataupun hangat. Kalaupun panas, itu akan merusak kandungan nilai gisi yang ada di dalam susu. Jadi teman-teman usahakan menggunakan air yang hangat atau dengan suhu netral. Nah, untuk takaran airnya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera sekitar 200 ml atau 250 ml air. Tetapi, tergantung selera teman-teman saja lah, ini tidak harus wajib sebanyak 200 atau 250 ml. Nah, untuk gengonya sendiri, aku ambil sebanyak 3 sendok makan teman-teman. Ini aku ambil 1, 2, 3. Jadi, susu denko full creamnya sebanyak 3 sendok makan. Ini aku taruh bawah dulu ya, teman-teman. Yang selanjutnya, aku ambil bubuk coklat milo. Jadi, milo ini bukan susu ya, teman-teman. Ini merupakan bubuk coklat. Bukuk minuman coklat berengok. Untuk bubuk coklat milonya, ini aku ambil sebanyak 3 sendok makan juga. Jadi, milo ini fungsinya untuk merubah rasa dari susu denko-nya agar tidak terlalu enak, teman-teman. Dan juga ada rasa manisnya tanpa menambahkan gula. Karena kalau terlalu banyak gula juga kurang baik untuk kesehatan tubuh, teman-teman. Ya, ini aku tambahkan 3 sendok makan bubuk coklat milo. Nah, setelah itu, teman-teman bisa aduk sampai tercampur semua susu denko full cream beserta bubuk coklat milonya. Sambil aku aduk, sambil aku informasikan kapan waktu yang tepat untuk meminum susu denko full cream beserta bubuk coklat milo ini, teman-teman. Nah, untuk aku sendiri, aku minumnya biasanya di pagi hari setelah 2 jam setelah sarapan ya. Biasanya aku sarapannya jam 7 pagi. Jadi, aku minum susu denko-nya ini sekitar jam 9-an, teman-teman. Jadi, diusahakan minumnya jangan sebelum sarapan pagi. Kenapa? Karena kalau teman-teman minum denko full cream ini sebelum sarapan pagi, apabila teman-teman tujuannya untuk menaikkan berat badan, nantinya napsu makan teman-teman akan terganggu. Karena ketika meminum susu denko full cream ini, perut akan merasa kenyang, teman-teman. Sehingga kalau sudah kenyang, nanti akan mengurangi napsu makan pada saat teman-teman sarapan. Sehingga sarapannya tidak begitu banyak. Oleh karena itu, usahakan diminum 2 jam setelah sarapan ya, teman-teman. Kemudian, kenapa tidak diminum pada saat sarapan juga? Karena tubuh kita memiliki batas maksimal untuk menyerap protein dan gisi-gisi yang lainnya. Jadi, kalau teman-teman sudah makan sarapan yang penuh dengan gisi, kalau ditambah susu denko full cream ini, takutnya tidak akan maksimal penyerapannya. Sehingga usahakan diminum 2 jam setelah sarapan pagi. Kemudian, satu lagi bisa teman-teman minum pada saat akan tidur. Jadi, misalkan setengah jam sebelum tidur, teman-teman bikin susunya dan langsung minum, kemudian bisa tidur. Apabila dirasa kurang, teman-teman juga bisa minum susu denko ini, misalkan sehari 3 kali. Jadi, tadi 2 jam setelah sarapan pagi, kemudian di siang hari, dan di malam hari sebelum tidur malam. Nah, ini sudah larut semuanya, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak usah menggunakan air panas ya. Karena kalau menggunakan air panas, dikhawatirkan, gisi yang terkandung di dalam susu dan milo ini akan hilang, ataupun akan berkurang. Jadi, pakai air lunetral pun akan tercampur dengan rata, teman-teman. Sempurna seperti ini. Nah, ini aku minum dulu ya, teman-teman. Selamat minum. Rasanya enak, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir rasanya akan enak ketika meminum denko full cream ini, karena sudah dicampur dengan bubuk coklat milo. Seperti ini. Nah, ini rutin teman-teman minum. Jangan lupa ribangi dengan olahraga rutin. Kemudian tidur malam selama 8 jam. Kemudian makan sehari 5 kali, tidak perlu banyak-banyak. Cukup dengan porsi yang sedang saja, teman-teman. Kemudian jangan banyak pikiran atau stres. Dan jangan lupa untuk berdoa, agar berat badan teman-teman bisa bertambah. Di video-videoku kali ini, ataupun yang sebelumnya, aku tidak menunjukkan atau tidak pamer berat badanku yang besar atau badanku yang besar gitu ya. Karena jujur, badanku itu kurus. Sebelum aku rutin meminum susu, berat badanku hanya sekitar 49 kg, teman-teman. Dan setelah rutin meminum susu, berat badanku bisa naik sampai 66 kg. Cuma untuk saat ini sih aku agak turun ya, tidak sebarat 66 kg. Karena aku sedang tidak rutin meminum susu, kemudian sedang jarang olahraga juga, karena sedang banyak pekerjaan dan sebagainya. Tetapi aku tetap menjaga berat badanku agar tetap ideal, tidak terlalu kurus. Jadi, bagi teman-teman yang merasa bahwa yang membuat video ini saja kurus, untuk apa percaya gitu ya, itu semuanya terserah teman-teman. Aku hanya berbagi informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah berat badan agar mencapai berat badan yang ideal. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan apabila teman-teman belum subscribe, sempatkan untuk menekan subscribe dan tombol loncengnya ya. Karena di channel Hendra Prabowo Kebumen ini, banyak informasi atau video tentang informasi kesehatan dan review tentang susu. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!